Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa sadar manusia hanya hidup melakukan kegiatan apa yang dia mau Namun seringkali menyampingkan segala perintah dari Allah SWT Yang jelas-jelas bisa menjadi penolong di dunia maupun di akhirat Oleh sebab itu, selagi diberi nikmat sehat Sangat dianjurkan untuk segera bertobat selagi ada waktu Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebagi-bagi kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai, biar gak salah paham Di antara kalian mungkin banyak yang tidak tahu Ternyata malaikat pencabut nyawa yang tak lain merupakan malaikat Israel Mengintip manusia sebanyak 70 kali dalam sehari Yang berarti 21 menit sekali dalam sehari Hadis Nabi SAW yang direwetkan oleh Abdullah bin Abbas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari Ketika kamu datang merenungi wajah seseorang Didapati orang itu sedang bergelak ketawa Maka berkata malaikat maut Alangkah herannya aku melihat orang ini Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa Mengetahui hal tersebut pastinya langsung membuat kita merasa ketakutan Hal itu justru bagus bagi kita Ini berarti kita sadar bahwa kapanpun dan dimanapun Nyawa kita memang bisa dicabut oleh malaikat maut atas sisin Allah SWT Dengan begitu kita bisa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah SWT Dan mengingat bahwa segala yang hidup di bumi Pasti ada waktunya untuk meninggalkan kehidupan di dunia Makhluk hidup di dunia ini Tidak ada yang pernah tahu kapan dirinya dipanggil oleh Allah SWT Walaupun bisa dipastikan datang Namun kematian tidak bisa diprediksi Ataupun diundur dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT Allah SWT menegaskan Dalam Al-Quran Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya Niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka Tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun Dan tidak pulang mendahulukannya Quran Surat An-Nahl ayat 61 Dalam surat lain Allah SWT berfirman Tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti Apa yang akan diusahakannya besok Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Di bumi mana ia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengetahui dengan detail Quran Surat Luqman ayat 34 Jika Allah menegaskan bahwa manusia tidak bisa mengetahui tempat kematiannya Maka jelas manusia akan lebih tidak mengetahui berkaitan dengan waktu kematiannya Sebagai umat Islam Kita memang diharuskan percaya akan datangnya hari kiamat Namun seiring berjalannya waktu Kiamat yang diperkirakan masih sangat lama Kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat Hal ini dibuktikan sejumlah kasus yang terjadi di seluruh pelosok dunia Seperti terjadinya perang saudara yang berkepanjangan Banyak manusia yang melenceng Seringkali terjadinya bencana Dan masih banyak lagi Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Quran Surat Al-A'raf ayat 187 Kiamat yang ditakuti banyak orang akan segera terjadi Mau tidak mau, sadar tidak sadar, segalanya akan terjadi dan berjalan lurus Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zolim permintaan uzur mereka Dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertobat lagi Quran Surat Ar-Rum ayat 57 Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya Jika kamu mengerjakan yang demikian Niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat Quran Surat Hud ayat 3 Tidak ada yang bisa menjamin Jika kita meninggal nanti, kita dipastikan menjadi penghuni surga Walaupun orang tersebut rajin melakukan amal kebaikan semasa hidup Belum tentu bisa menghuni surga kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang rajin beribadah saja belum bisa terjamin surga Apalagi bagi umatnya yang sering membangkang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disidakan untuk orang-orang yang bertakwa Quran Surat Al-Imran ayat 133 Maka bareng siapa bertobat diantara pencuri-pencuri itu Sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39 Taubat bukan hanya merupakan keinginan hati manusia saja Melainkan juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah pernah berfirman Hai orang-orang yang beriman Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi Dan orang-orang mu'min yang bersama dia Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka Sambil mereka mengatakan Ya rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Percayalah, bertobat tidak membuat kehidupan dunia maupun akhirat kita celaka Karena Allah justru sangat mencintai umatnya bertobat Mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat Dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Jangankan manusia biasa Nabi pun salah satunya Rasulullah SAW Senantiasa selalu bertobat Memohon ampun kepada Allah SWT Demi Allah, sesungguhnya Aku meminta ampun dan bertobat kepada Allah Dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis Riwayat Bukhari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih Salah satu kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh umat muslim Yaitu memejamkan mata ketika bersujud Sebenarnya bagaimanakah hukum memejamkan mata saat sujud dan apa manfaatnya? Dalam melaksanakan sholat, tentunya kita harus khusyuk Maka dari itu banyak umat muslim yang mengatasinya dengan cara memejamkan mata saat sholat termasuk sujud Namun ternyata memejamkan mata saat sujud hukumnya adalah makruh Seperti yang dikutip dari ceramah Buya Yahya dalam akun Youtube Al-Bahjah TV Beliau menyebutkan dalam keadaan normal jika memejamkan mata dan tidak memejamkan mata sama saja Maka dianjurkan lebih baik membuka mata Namun jika saat di sekitar mengganggu konsentrasi sholat Maka diperbolehkan memejamkan mata Jadi hukumnya makruh Pejam mata dan buka mata tidak ada perbedaan Maka lebih bagus buka mata Tapi bisa jadi pejam mata lebih bagus di saat melekmu adalah terganggu Selanjutnya Selanjutnya menurut Ustadz Aminur Baitz dalam konsultasi syariah.com Memencejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Rasulullah SAW Ibnul Qayyim mengatakan Bukan termasuk sunnah Nabi SAW membenjamkan mata ketika sholat Sujud merupakan bagian dari sholat Maka bagaimana kondisi mata ketika sujud Sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sholat Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut Aisyah RA berkata Rasulullah SAW masuk ka'bah untuk mengerjakan sholat Dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya Atau terus mengarah ke tempat sujud Sampai beliau keluar dari ka'bah Hadis Riwayat Al-Hakim Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW Dengan mata terbuka selalu melihat tempat sujud pada saat sholat Bukan hanya untuk mengikuti anjuran Membuka mata saat sujud ternyata memiliki manfaat Salah satunya adalah untuk mengubati otot mata yang lemah Jika otot mata lemah biasanya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam melihat secara akurat Maka dari itu untuk memulihkan mata dan menjaga kekuatan ototnya Maka dianjurkan mengikuti sunnah saat sholat Yaitu membuka mata ketika sujud dan fokus melihat satu titik Dikutip dari ikro.org.id Saat ruku otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi Dan saat kita bangun maka otot mata akan melonggarkannya Jadi bagi kalian yang mengalami mata minus tentunya ini akan bermanfaat Tidak hanya itu Saat sujud lensa mata akan menyusut Karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek Dan ketika kita bangun lagi Itu akan mengendurkan otot-otot mata Bila kita praktikan setiap hari Maka akan melatih otot-otot mata kita Sehingga mata kita akan lebih sehat Tidak hanya itu Dikutip dari independent.co.uk Hasil penelitian yang dilakukan pada ilmuwan Menunjukkan posisi sujud dapat meningkatkan elastisitas persendian Apalagi jika melakukan sholat lima kali sehari Tentu saja bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton